Terima kasih. Namo Buddhaya, salam kebahagiaan. Selamat datang dalam acara workshop imunosematologi dengan tema Pre-Transition Testing, Resolving the Non-Specific Result Best Practice. Yang terhormat, Ibu Dr. Randa Hajaruliput Vitorini, MSI, selaku Direktur Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Yang kami hormati, Ibu Apotekar Nur Ismiyati, MSI, selaku Wakil Direktur I, bidang Akademik Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Yang kami hormati, Ibu Apotekar Nur Ismiyati, selaku Wakil Direktur I, bidang Keluangan dan Bakti Setia Indonesia. Yang kami hormati, Ibu Apotekar Nur Ismiyati, selaku Wakil Direktur I, bidang Akademik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Yang kami hormati, Ibu Apotekar Nur Ismiyati, selaku Wakil Direktur I, bidang Akademik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Yang kami hormati, Ibu Apotekar Nur Ismiyati, selaku Wakil Direktur I, bidang Akademik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Yang kami hormati, Ibu Apotekar Nur Ismiyati, biomet global dari Malaysia. Yang kami hormati, Bapak Dias Purna Adi Yuda, biomet global sinergi dari Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Ahmad Musvariansyah, biomet global sinergi dari Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Muhammad Imam Fauzi, biomet global sinergi dari Indonesia. Yang kami hormati, serta segenap tamu undangan dan seluruh peserta yang kami banggakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kenikmatan serta kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul secara luring dan daring pada hari ini, Rabu 25 Oktober 2023, pada acara Workshop Immuno-Hematology dengan tema Pre-Transition Testing, Resolving the Non-Specific Result-Based Practice. Kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta Workshop. Perkenalkan saya, Barbara Tantiana Aka, akan memandu acara Workshop pada hari ini. Sebelum memasuki acara hari ini, perkenalkan saya, laku pembawa acara, membacakan kusunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan 2. Berdoa 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himna Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia 4. Sambutan-sambutan dan peresmian pembukaan acara 5. Penyampaian materi 1 6. Penyampaian materi 2 7. Sesi Q&A 8. Isoma 9. Diskusi dan Sharing Session 10. Penutup Hadirin yang berikutnya, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara pada hari ini dengan membacakan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara yang kedua yaitu penyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Himna Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. 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 Kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Dian Eko Astarini Mbiomet dari Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Kepada Ibu Dr. Dian Eko Astarini Mbiomet, kami persilahkan. Sambutan pertama saya ucapkan selamat datang kepada Biomet Global dari Malaysia, juga Biomet Sinergi Indonesia, Mas Ari dan teman-teman. Saya di sini mewakiliin Ibu Kepala Prodi, Ibu Winda Dari, karena beliau sekarang sedang studi lanjut S3, jadi sedang berada di Solo. Selanjutnya Ibu Sekretaris Prodi, Ibu Rudina. Kebetulan juga ada hal yang mendadak yang tidak bisa hadir di sini. Jadi mohon maaf kalau di sini kelihatan sepi para dosennya juga kebetulan juga dosen-dosen kami, kebanyakan dosen-dosen klinis, para spesialis juga yang sedang bertugas di rumah sakit. Selamat datang di BSI, inilah BSI dan terima kasih sekali sudah memberikan kepada adik-adik kami nantinya, ke depannya selama beberapa jam ke depan tentang materi workshop, retranfusion. Ini kebetulan yang hadir di sini adik-adik semester lima yang online, jadi yang sudah menerima materi kuliahan ini, seperti itu. Jadi yang ada dua, kebetulan pagi hari ini ada yang peserta juga lewat offline, ya Pak Senok ya, ada yang dari offline. Total peserta mahasiswa kurang lebih sekitar 120-an dengan online. Sebenarnya kalau undangan offline-nya 50 mungkin belum hadir semua pada pagi hari ini, seperti itu. Selanjutnya nanti waktu dan tempat kami persilahkan kepada para pembicara, mungkin ya bahasanya boleh campuran, kebetulan adik-adik kami bisa kok bahasa Inggris juga, seperti itu. Terima kasih atas kedatangannya, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Dian Eko Astarini M-Biomed atas sambutan yang diberikan. Sambutan yang kedua, sekaligus membuka acara workshop pada hari ini, akan disampaikan oleh Bapak Dias Purna Adi Yuda dari pihak Biomed Sinergi. Kepada Bapak Dias Purna Adi Yuda, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Tadi sudah sampaikan, saya juga mau menyampaikan terima kasih untuk seluruh jajaran Politekes BSI atas sambutan baiknya, sambutan sangat meriahnya ya. Kemudian, singkat saja, jadi hari ini tadi sudah disampaikan kalau akan ada workshop tentang fokusnya di imunematologi atau di transfusi. Jadi, akan ada dua pembicara yang kami bawa langsung dari Malaysia. Ada Mr. Tank, beliau sudah lama di pusat darah negara itu seperti PMI-nya kalau di Malaysia ya. Jadi, yang mengurusi transfusi darah. Jadi, kemudian ada Abang CJ juga, nanti akan sebagai pembicara juga. Jadi, intinya workshop kali ini kita mau sharing pengetahuan tentang imunohematologi fokusnya. Kemudian juga mungkin sudah disampaikan nanti, tadi yang didaftarkan, yang mendaftar di acara ini akan mendapatkan sertifikat dan SKP juga, SKP PT-PDI. Harapannya nanti mungkin lebih aktif saja, jangan malu untuk bertanya atau apapun gitu. Pembicara kita akan senang sekali kalau ada interaksi aktif lah gitu ya. Kalau ada masalah bahasa, boleh nanti dibantu teman-temannya juga. Pembicaranya nanti akan inilah, ada bahasa campur lah ya seperti itulah. Lebih itu dari saya, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dias Purna Adi Yudha. Semoga apa yang dapat disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti yaitu penyampaian materi pertama tentang best practice in pre-transition testing yang akan disampaikan oleh Mr. Teng Tiansang selaku narasumber pertama workshop hari ini. Sebelumnya, kami akan membacakan CV dari Mr. Teng Tiansang terlebih dahulu. Teng Tiansang telah berpengalaman selama 30 tahun di bidang bank darah dan telah sukses memberikan lebih dari 50 imunohematology workshop. Demikian CV dari Mr. Teng Tiansang yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, acara akan kami serahkan kepada narasumber pertama. Kepada Mr. Teng Tiansang, kami persilahkan. Selamat pagi semua. Hari ini, tajuk saya ialah on ABO Discrepancy. Ini tajuk yang common atau popular even though di Malaysia. Tiap-tiap kali pun mesti adakan tajuk ini. Sebab ini salah satu daripada kepingcangan dalam ABO Black Grouping. Apa dia Discrepancy? Bila kita katakan ABO Discrepancy, Maksudnya ialah forward ataupun cell grouping dan reverse grouping tak sama. In other words, forward does not match the reverse grouping tak sama. Forward is O, reverse is A. Kan tak sama. So itu kita panggikan Discrepancy. Okay, example lah. Example saja. Patient A. Apakah belak group dia? Forward dia group apa? A, B. A, B. Betul. Reverse? Reverse apa dia? A. So, maksud saya forward dan reverse tak sama. Okay, so ini kita panggikan macam ABO Discrepancy. So kita kena investigate atau selesaikan masalah ini. Apakah masalah dia ya? Nama tu B, patient B. Forward, B. Betul. Forward, B. Reverse? Reverse cell dia? One plus. Biasanya tiga atau empat plus. Betul. Strong. Tapi ini one plus sahaja. So why? Kenapa? Patient C, forward, AB. Betul. Reverse? Reverse, B. Sebab sel A positive, kan? Reverse atau serum grouping. So, sel B, sorry, sel A, one plus. So ini pun kita guna ABO Discrepancy. D, forward, group B. Reverse, group O. Sorry, group AB. Kan? AB kan? Reverse tiada. So ini semua kita panggil Discrepancy. Okay? So, kenapa? Kenapa ada Discrepancy? Okay? Most of the time, the problem is technical. Okay? Most of the time, biasanya ialah technical. Okay? Either kita repeat the test, ataupun request sample yang baru, or kita cuci cell kita. Betul tak? Biasanya di transducian kita, wash the cell atau cuci cell. Tiga kali, bila ada masalah, dan kita ulang ujian. Other time, there is a real discrepancy due to problem with the patient red cell or serum. I mean, betul-betul dia discrepancy di cell darah merah ataupun di serum. Okay. If discrepancy, result must be recorded. Maksudnya, kita mesti catatkan result dia. walaupun discrepancy result. However, interpretation is delayed until discrepancy is dissolved. So, kita tak boleh interpret result dia. Selain, kita mesti selesaikan masalah dia. What is the reason? Kenapa discrepancy? mustahak ya. It is important to recognize discrepancy result and how to basically resolve that. Basic solving problem. Kita mesti, sebagai technician, kita mesti tahu macam mana kita nak mengatasi masalah dia. Simple, basic one. Okay, basic. Remember, ABO system is the most important. ABO ialah sistem darah yang important atau mustahak dalam transmission. Betul. Misinterpreting ABO discrepancy could be life threatening to patient. Maksudnya, kalau kita salah ABO grouping, bila kita cross-match darah, kita akan bagi darah yang salah. Okay, technical error. Mislabel or tube. Kadang-kadang kita gunakan tube. Meta kita salah label. Salah label. Kedua, patient misidentification. Salah patient. Patient yang salah. Sample yang salah. Third, inaccurate interpretation recorded. So, salah interpret result. Ketiga, transcription. Bila kita masukkan dalam komputer, mungkin silap masuk. Patient O, kita masuk sebagai B. Okay, computer error. Atau tulis. Then, satu lagi, mix up of sample. Mungkin ada sample, dua sample, yang mungkin identiti dia lebih kurang sama. Atau sama. Kita miss. Sudah salah masuk. Mungkin patient A kepada tabung uji, sample B. Okay. Reagent or equipment problem. Okay. Inilah satu daripada problem. Reagent ataupun equipment. Contaminated sample or reagent. Okay, sample contamination. Dah tak sesuai digunakan. Contamination kan? Tak sesuai digunakan dalam ABV grouping. Ataupun bacteria growth pun tak sesuai. Reagent contaminated other reagent. So, bila kita gunakan reagent, berhati-hati jangan dipilih dropper. Dropper kan? Kita gunakan dropper kan? Untuk jangan sentuh di tempat yang tak sesuai lah. Ada darah contamination. Bila kita masukkan, dia akan contaminated the reagent. Okay, cell line should be changed. Okay. Cell line should be changed regularly. Maksudnya, kita gunakan cell line untuk cuci sel betul. Wash water. wash water. Wash water. Itu pun kita kena cuci atau basuh dia everyday. Okay. Okay. Incorrect storage temperature. Reagent. Apakah suhu reagent yang kita mesti simpan? Anti-sirayu. Apakah suhu? Berapa degree Celsius? Kita mesti simpan 4 hingga 6 degree Celsius. Okay. Jangan letak di dalam freezer ataupun di room temperature atau suhu bilik lama. Kan? Reagent akan rosak. Cell akan lyse. Okay. Hemolyse reagent. Kita tidak boleh gunakan hemolyse reagent macam reverse cell A atau B atau cell screening yang lyse tidak boleh digunakannya. Dan expired reagent. Expired reagent tidak boleh digunakan sebab dia tak akan bagi result yang berkualiti. using an uncalibrate centrifuge yang tak di calibrate. Mungkin bila kita putarkan centrifuge dia untuk ABO berapa saat kita gunakan? Berapa saat? Bila kita walk? RPM? Berapa RPM? Berapa? Berapa? minit atau second? 15? 15 second? Okay. Kadang-kadang kalau kita tak calibrate mungkin you can centrifuge timer out. Mungkin 5 minit ke 10 minit. So kita kena calibrate kita centrifuge. procedure error reagent not added tak masukkan reagent dalam tabung uji. Manufacture direction not follow. SOP ataupun manufacture direction must be followed. Kita mesti ikut SOP atau standard operating procedure daripada bahan uji. Kalau dia kata gunakan satu titik kita gunakan satu titik atau one drop of entusira ataupun one drop of test cell. RBC suspension is incorrect concentration. RBC suspension incorrect concentration. Untuk ujian tube berapa persen? Cell suspension. Cell suspension. Cell darah merah. Berapa? 5%? Berapa drop kita guna? Berapa titik? Satu dua boleh? tak boleh? Satu saja. Kalau termasuk dua, salah masuk dua, boleh digunakan. Buang. Okay. Cell button not suspended before grading agglutinasi. So, masa awak baca, kita mesti pelan-pelan kita kena dislodge atau suspension cell itu mesti betul. janganlah rough dissolution dan ganas sangatlah. Kadang-kadang kita ganas sangat. Masa kita baca test tube, kita kuat. Kita kena gentle lah, pelahan-pelahan. Okay? Sebab ada orang yang ganas. Ganas, ganas kan? Ganas kan? Ganas kan? Ketuk-ketuk-ketuk mau cepat. So, macam awak kuat sangat, mungkin dia punya reaction two weeks, dia akan hilang. Okay? A kilo speed, okay, ini macam saya cerita tadi, centrifuge, timing mesti betul lah, RTM dan timing mesti betul. Okay, too many cell in suspension, okay, cell itu terlampau tebal, demi kalau 5%, kita gunakan 10% atau 20%. So, antisira dan cell suspension tak equilibrium atau tak, tak serimbang. So, cell banyak, antigen banyak, antibody kurang. so, result you tak dapat result yang betul. Failure to detect weak result can occur. Weak result pun kena berhati-hati ya. So, sebab you shaking kuat sangat, mungkin weak reaction akan hilang. Failure to detect hemolysis. Hemolysis pun salah satu daripada positive reaction ya. dan satu lagi, dirty glassware can cause the cell to artificial club. Test tube atau tabung uji yang kotor. Kita basuh, kita mesti bersihkan tabung uji. Kadang-kadang tabung uji itu kotor. So, dapat result yang salah. So, selalunya kita gunakan pakai dan buang. Kita tak recycle atau guna sebalik test tube untuk mengelakkan dirty glassware. Okey, clotting. Serum that does not clot me with you itu, kalau serum tak clot, low platelet anticoagulant terapi ataupun factor deficiency. Kalau sample itu tak clot, kemungkinan disebabkan oleh platelet count low ataupun pesakit menggunakan heparin ataupun factor deficiency atau factor 8 factor 9 so, dia pakai clotting. Selamat. Serum that does not clot completely before testing is prone to. Okey, fibrin ialah salah satu daripada false positive. Boleh menghasilkan false positive reaction. Tahu dia apa dia fibrin? Fibrin. Tahu? Okey. Serum dan plasma apa beza dia? Ada beza tak serum dan plasma? Apa beza dia? apa dia serum? Apa dia plasma? Okey, Serum biasanya dari sample betul? Sample yang clot betul ke kita panggil? Yang kita collect dalam plain tube. plasma selalunya daripada EDT sample atau anti-cogon sample. trombin can be added serum activate clot. Kalau ada fibrin kita boleh clot ataupun kita spin lebih lama. Biasanya kita centrifuge blood sample 5 minit for 3,000 RPM or 3,500 RPM for 5 minit. Okey. dia panggil fibrin akan turun ke bawah. Okey. Ada tempat dia spin saja 2 minit tak mencukupi. So mungkin akan fibrin formation. Hemolysis detect insulin after centrifuge. Hemolysis that mean dia merah. Tak sesuai digunakan. important if not kalau sample itu lice kita mesti catatkan sample lice sebab ujian itu mungkin tak accurate lagi. Okey. Kenapa dia lice? Sebab dia disebabkan oleh complement akan menyebabkan lysis especially dalam NTA, 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 NTH ataupun Lewis A antibody atau satu lagi ialah bacterial contamination of sample. Sebab itu kita tak gunakan sample yang dah simpan terlalu lama. Biasanya within 48 hours to 72 hours. Okey. Problem with RBC. Discrimination disebabkan weak reaction ataupun missing antigen. Okey. Weak antigen ataupun missing antigen satu lagi ialah extra. Extra ada yang lebih. Ataupun mixed field reaction. Apa dia mixed field reaction? Faham? Apa dia mixed field reaction? Kalau kita kata mixed field reaction, dia ada apa dia? Mixed field reaction. Penang tengah mixed field reaction. Dia ada campuran positive and negative. Weak reaction. Ada sel negatif, ada sel yang positif. Untuk serum problem ialah weak reacting atau missing antibody ataupun extra antibody. Okey. Real problem. apakah problem yang sebenarnya? Must be resolved. In recipient, the discrepancy must be resolved before any component given. Okey, kalau ada discrepancy kita mesti selesaikan masalah before kita cross-match ataupun supply komponen darah. Kalau tak resolve, kita kena bagi group O blood. Okey, kalau kita tak tahu apa blood group dia, kita bagi group O blood. Okey. If donor discrepancy must be resolved before any blood is labelled. Untuk penerma darah atau donor kita mesti selesaikan masalah dia sebelum kita masukkan dia group A,B,O atau AB. Kalau donor itu mustahak kalau kita salah typing dia akan bagaimana? Kalau patient itu salah atau donor salah type kita bagi kata patient dia akan menyebabkan reaksi. Betul? Okey, category of ABO typing kita ada cell typing additional reaction cell typing missing reaction dan juga serum typing additional atau lebih additional serum typing missing missing ini ada reaction ini adalah flow chart dia untuk forward kalau missing atau weak reaction di forward grouping kemungkinan disebabkan oleh subgroup A atau B atau dalam penyakit disease cancer boleh menyebabkan weak or missing antigen satu lagi kalau extra antigen di dalam forward grouping boleh disebabkan oleh acquired B saya terangkan semua B A phenotype ataupun rolo formation atau apa dia rolo formation mixed field O transfusion mungkin patient itu grup A tetapi di transfuse dengan grup O 3 atau 4 unit darah jadi mixed field reaction campur A dan O mixed field reaction ataupun dalam case bila kita bone marrow atau sung-sung tulang transplant mungkin penderma grup O patient grup A bila dia transplant 2-3 bulan patient itu akan menunjukkan mixed field reaction sebab penderma dia daripada sung-sung tulang grup O pesakit grup A untuk serum kita pun sama ada weak atau missing weak atau missing biasanya dalam young children young baby newborn ok newborn newborn biasanya kita tak jalankan reverse blood grouping betul kenapa 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 kita tak jalankan reverse grouping dalam baby angkat tangan angkat tangan siapa menjawab ada hadiah khas angkat tangan dapat hadiah dapat angkat tangan siapa menjawab kenapa baby kita tak jalankan reverse blood grouping tak kenapa baby newborn baru dilahirkan kenapa kita tak jalankan reverse blood grouping jawab kenapa jawab hadiah hadiah sudah datang berdiri dia belum hasilkan dia like baby berapa bulan baru kita boleh jalankan reverse grouping lepas berapa bulan umur dia berapa berapa bulan selepas berapa bulan baru kita boleh jalankan reverse blood grouping sekurang-kurangnya 4 atau 4 sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya baru dia akan hasilkan ok ok good ok selain pada itu kita ada elderly elderly orang yang dah very orang yang lebih 70 ke 80 antibody akan rendah atau turun ok ataupun dalam kes-kes immunocompromised patient patient yang cancer patient makan dia makan ubat ubatan yang kuat akan immunosuppressed antibody tak akan dihasilkan ok extra antibody co-auto antibody ini pun soalan boleh jawab co-auto antibody apa maksud dia auto antibody atau LO antibody apa beza dia auto dan LO siapa boleh jawab ada dia siapa boleh jawab ok pakai mic ada ada mic kalau auto antibody itu antibody yang berasal dalam tubuh kalau auto antibody itu antibody yang berasal dari dari transisi dari transisi darah gitu ok selain pada co-auto co-LO ataupun roloformation akan menyebabkan extra antibody ataupun anti-A1 ok cell typing additional reaction ok polyagglutinated red cell that means dia positive dia polyagglutinated dia positive disebabkan oleh bacterial contamination dia akan expose T antigen yang boleh menyebabkan dia bagi force positive reaction macam ni forward is AB reverse is B ok disebabkan bacterial contamination sel darah merah dia akan expose T antigen yang menyebabkan dia bagi force positive result ok antibody tuk-tuk antigen are naturally present in most of the human syrah ok this antibody can also be found as a contaminant in some abiotyping region ok satu lagi extra dia itu acquired antigen acquired bukan dia tapi didapatkan sebabkan oleh also disebabkan oleh bacterial contamination penyakit atau septicemia disebabkan oleh E. coli seseorang yang dapat penyakit atau septicemia E. coli ok dia akan ubahkan structure sel darah merah untuk dia akan be antigen yang boleh menyebabkan dia menunjukkan NTB positif atau weakly positif ok NTB will react with the B-like causing reaction ok dia digunakan oleh di panggikan acquired B sebab oleh E. coli contamination ataupun penyakit septicemia yang disebabkan oleh E. coli dia akan tukarkan structure sel darah merah kepada B seakan-akan group B tetapi dia akan didetect oleh anti-syrah sebagai weakly reactive B biasanya dalam kes macam ini kita kena check patient diagnosis infection adakah patient infection ok ada anti-syrah tidak akan react dengan acquired B ok test patient serum dia own RBC ok the patient own NTB ok demi kalau kita jalankan auto-control dia akan jadi negative ok dalam auto-control negative dan selalunya patient dapat infection biasanya cancer or colon intestine usus cancer or usus contamination e.coli ok BA pun macam acquired B juga tapi dia ada non-specific A substance dalam plasma yang boleh menyebabkan dia jadi positive so kita akan cuci sel beberapa kali dan uji balik test ataupun test with another brand of NTA reagent ok satu lagi non-specific reaction water jelly apa dia water jelly water jelly ialah daripada darah pusat cold blood darah pusat baby water jelly ini pun boleh menyebabkan false positive reaction water jelly dalam darah pusat baby ok pusat so tali pusat hot blood oh salah istilah hot blood ok pangg apa tali apa pusat 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 oh ok salah ok water jelly dia boleh menyebabkan ok water jelly ialah derived from connective tissue that is found in the cold blood dalam cold blood ataupun baby cold blood boleh menyebabkan false reaction ok sebab water jelly so apa yang kena buat so baby itu akan jadi group AB ok group AB macam group AB kenapa kita kata tak boleh kita tak boleh selesai kenapa sebab dia group AB baby kita tidak jalankan reverse grouping betul so kita tak sure betul atau salah kalau group AB reverse dia mesti negatif betul so kita tak sure so bila baby atau cold blood bila group AB kita kena repeat the test wash the cell atau cuci cell 3 kali dan repeat the test ok kalau positive juga kita akan gunakan apa dia heel pick cucuk baby yang darah tapak kaki tapak kaki kan heel tapak kaki baby kesian lah untuk dapatkan blood grouping betul lah tapi tak perlu buat lah tunggu 6 bulan bila baby dah besar repeat the blood group forward dan reverse jangan cucuk lah baby lah kesian dia anak you pun you menangis tadi ok do not we do not do reverse on newborn since they have no meet any NTA NTP macam dia tiada NTA NTP so kita tak jalankan reverse blood grouping if the baby type as AB check washing the cell ok but always wash cord blood ok kalau nak jalankan hujan untuk cord blood atau darah pusat kita mesti wash 3 times ok sebaik-baiknya tidak nak mengelakkan daripada discrepancy ABO ok wash the red cell ok synthesize red cell cell yang DAT positive atau direct test positive ok ini pun boleh menyebabkan false discrepancy dalam blood grouping ok untuk missing ok missing salah satu ialah subgroup pernah dengar subgroup pernah dengar subgroup subgroup biasanya berlaku dalam subgroup apa A dia ada A1 A2 A3 dan seterusnya so A1 power grouping very strong 4 plus kalau A3 ke AX dia akan weaker atau lebih weak reaction mungkin plus minus atau 1 plus ok so missing atau weaker antigen weak variant of both A and B ok carry fully antigen dia fully tidak express yang sepenuh if not produce expected reaction biasanya group A atau B 4 plus reaction dalam subgroup mungkin 1 plus 2 plus or weak plus dia keterize ok kita kena check ok kita kena ok bila dah confirm dia kita kena check dengan NTH NTA B dan NTA1 ok untuk macam cakap tadi patient penyakit leukemia kadang-kadang antigen dia akan bertukar atau alter antigen structure mungkin dia grup A dia akan jadi grup O tetapi reverse dia tetap A dalam kes-kes leukemia antigen dia akan jadi alter excessive amount ok ini adalah substance yang lebih dalam plasma so kita kena basuh cuci sel dia beberapa kali dan kita ulangkan ujian ABO sebab kalau dia ada group ABO spesifik dia akan neutraliskan reagent NTA atau NTP kita dan kita akan dapat force negative reaction so sebaik-baiknya kita wash the red cell at least 3 kali sebelum kita ulang blood grouping that's why salah satu sebab kenapa kita mesti cuci sel 3 kali sebelum kita jalankan uji ABO betul betul ini sebabnya ok ini sebabnya sebab kadang-kadang plasma kita ada kan substance yang non-specific yang akan neutraliskan reagent NTA atau NTP so kita basuh suspend cell itu dah berselain dia akan bagi riset yang lebih tepat ok ok ini kamera ialah 2 cell population berlakunya selalunya berlaku dalam baby yang twin atau kemal apa se-iras kemal se-iras ke apa macam itulah dia ada satu cell yang pecah dua identikal twin yang sama nampak sama ok dia akan ada kamera twin sebab dia ada O dan A mixed view reaction ok ini mixed view reaction camera produce mixed view reaction equity asin with background of none ok ok mixed view reaction kalau nampak dalam microscope macam ini rupa dia ok dia ada positive ok positive dan juga banyak negative cell under microscope lah ok kalau tube mungkin nampak macam apa dia nampak macam dia tak kalau grouping dia biasanya kalau group A dia clear betul tak dia nampak 4 plus tapi dalam mixed view dia nampak macam dia berpasi macam itu sikit dia nampak sebab dia ada positive dan negative cell ok untuk sealer grouping ok extra sealer grouping extra antigen disebabkan oleh L-O-antibody that means antibody selain pada anti-A ataupun anti-B ok agotinic A or B cell if express specific antigen maksudnya katalah patient ada L-O-antibody dan reverse cell ada antigen dia akan jadi positive antigen antibody reaction biasanya berlaku di dalam kes-kes IgM cold antibody sebab IgM cold antibody bertindak di suhu bilik betul ok inilah cold common antibody MN Lewis dan P1 dan seterusnya ok kita identify dengan menjalankan ujian antibody identifikasi ok dan kita akan ok auto antibody auto antibody ialah antibody apa dia dengan sel kita sendiri betul auto sendiri keluarkan antibody dengan sel kita sendiri auto antibody ok dia akan menyebabkan positive result ok problem can be solved by washing cell with warm selain ok warm selain kita kalau ada cold auto antibody kita gunakan warm selain warm selain kita nak cuci atau remove cold auto antibody warm selain yang bukan yang panas mendidih selain panas 37 degree selain macam water bath atau warm selain warm selain bukan hot selain warm selain ok yang 37 selain ke 40 selain ok jangan panas 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 60 ke 70 dia akan lyse the cell ini warm saja kita nak keluarkan cold auto antibody warm selain ok causerum kita boleh jalankan absorption ataupun kita boleh jalankan hujan di 37 atau dalam water bath untuk ABO yang mengandungi auto antibody so kita akan masukkan tabung huji dalam 37 atau water bath masukkan reagent masukkan plasma biarkan dia sekejap 15-10 minit kan dia akan tu lepas baru kita add patient cell ataupun patient serum one hour kita baca tak perlu centrifuge lagi selepas one hour incubate di suhu 37 celsius kita boleh baca direct tak perlu centrifuge dia akan agotinate one hour sebab dia ambil masa untuk agotinate kalau kita centrifuge ialah mempercepatkan agotinasi kalau kita incubate 37 cold auto antibody tidak akan bertindak sebab dia ialah cold dia tak akan bertindak di 37 celsius ok satu lagi rolo formation apa dia rolo formation kan kalau pernah tengok slide dia punya rbc atau sel darah marah dia akan berlekat betul pernah tengok kan rolo formation ini pun akan menyebabkan false positive reaction di dalam ok rolo formation may give false positive in cell typing is strong untuk rolo kita akan dapat sel darah merah false positive dan juga reverse false positive semua akan menerikan positive reaction ok disebabkan apa dia rolo formation disebabkan oleh elevated level of gamma goblin protein yang abnormal elevated level of fibonogen ok ataupun dalam kes-kes multiple maluma pernah dengar multiple maluma biasanya dia akan menerikan rolo formation karakteristik multiple maluma ialah rolo formation abnormal protein ataupun pesakit atau patient yang gunakan plasma expander akan menerikan phenomenal rolo formation ok untuk forward grouping kita boleh cuci selnya untuk menghilangkan abnormal protein ok kita cuci 3 kali if it blood grouping plasma bolehkah kita cuci boleh kita cuci plasma kenapa tak boleh hilang kan antibody hilangkan so kita ada satu method untuk selesaikan rolo formation jika berlaku di serum atau plasma ok 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 untuk ini ialah reverse grouping extra ok extra antibody tadi extra antigen sekarang extra antibody ok sometimes patient will develop co-reactive antibody yang boleh menyebabkan dia positif di reverse blood grouping ok hello antibody amid again foreign red cell hello antibody sebab bukan dihasilkan dari foreign bukan auto auto antibody amid again own red cell kan betul auto antibody kalau foreign dia daripada foreign red cell untuk cold auto antibody kita boleh macam cerita tadi warming tube to 37 watching red cell can disperse agglutination incubate test at 37 ok rolo formation ok tadi saya cakap rolo formation dalam plasma can cause both extra antigen and extra antibody untuk rolo formation forward pun akan jadi positif dan reverse juga jadi positif kalau tengok jadi saya tunjuk macam step of coin ok ini falsely appear macam dia bagi false positif biasanya dalam case multiple maloma atau macroglominemia ok macam mana kita nak resolve rolo formation ok kita remove protein untuk sel darah merah kita boleh wash the cell 3 kali dan repeat the test untuk plasma apa kita nak buat macam mana kita masukkan plasma ok if the reverse grouping is affected that means reverse grouping atau serum grouping perform cell line replacement technique apa dia cell line replacement technique ok cell line replacement technique ok bila you jalankan reverse grouping masukkan plasma dan cell reverse betul kita spin kita spin positif betul positif kita spin sekali repeat dan kita keluarkan plasma plasma dan kita tambah cell line to drop dalam reverse then kita mix spin sekali lagi atau centrifuge sekali lagi ok dan baca kalau agglutinasi dia hilang dia adalah rolo formation kalau agglutinasi itu kekal there is agglutinasi faham tak faham faham tak faham ok macam you are uji reverse grouping kan you masuk plasma you masuk A cell B cell betul reverse grouping you centrifuge ok centrifuge you baca positif so ini positif disebabkan rolo ataupun agglutinasi kita nak bazalkan dia so kita centrifuge satu kali lagi keluarkan plasma dan kita masukkan dua titik cell line mix mix centrifuge satu kali lagi dan baca kalau negatif disebabkan oleh rolo formation kalau positif agglutinasi boleh faham 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 ok kadang-kadang kalau you tak buat ujian dia tak boleh macam saya ceritakan you kena centrifuge dan seterusnya ok ini salah satu lagi ialah anti A1 anti A1 dihasilkan oleh seseorang yang subgroup of A A2 atau A3 anti A1 anti A1 sebab itulah kita jalankan ujian reverse grouping kita gunakan A1 cell betul reverse grouping kita ialah A1 cell atau A cell sahaja A1 atau A sahaja A1 cell A1 cell kenapa kita gunakan A1 cell kerana kita nak detect anti A1 anti A1 seseorang yang subgroup of A A2 A3 kadang-kadang dia akan produce anti A1 yang boleh dikesan di reverse blood grouping ok kita akan test ok untuk confirm dia kita test patient dengan anti A1 ok anti B1 kita test dengan A1 cell dan juga A2 cell untuk A1 cell dia sebab dia ada antibody A1 dari patient dia akan jadi positif jika test dengan A2 cell dia akan jadi negatif sebab ini ialah A2 dia bukan A1 ok selain pada itu kita ada selain pada testing kita juga boleh type cell darah merah pesakit atau patient dengan anti A1 lektin pernah dengan anti A1 lektin pernah A1 lektin untuk mengesan apa dia apa tujuan kita lektin A1 kita nak detect A1 antigen ok A1 antigen ataupun kita boleh repeat grouping reverse menggunakan A2 cell selain pada A1 cell ok dua-dua ini akan jadi negatif ok both result should yield no egotinasi ok newborn infant develop antibody after 3-6 month serum typing before this time weak or negative ok untuk newborn patient with hypogamma glubin ok have low level of immunoglobulin anti A anti B may not be detected sebab oleh hypo kekurangan immunoglobulin ya kain merah ini ialah two cell population di mana terdapat di dalam kembar atau twin twin ok reagent problem mungkin reagent tidak simpan betul dia akan bagi reaction yang weak or negative ok untuk resolving weak or missing antibody kita kena tengok satu determine patient age age mustahak ya age ok dan juga diagnosis adakah patient itu baby ataupun patient diagnosis leukemia ataupun immunosuppressive ok incubate serum testing for 15 minute at room temperature to enhance ok salah satu ujian kita yang boleh buat incubate at room temperature untuk masa dia bertindak ok if negative place the serum testing at 4 degree ok selain pada room temperature kita juga boleh incubate at 4 degrees celsius untuk optimal atau dapat result yang optimal jika you nak 4 degree you mesti jalankan auto control ok sebab kadang-kadang 4 degree akan bagi force positive ok force positive ok ini kita kena macam co-panel that 4 degree ok untuk resolve the problem first kita mesti find the problem forward type test for the antigen reverse type test for the antibody identify what the patient type as both forward and reverse kita tengok forward dan reverse grouping is there a weaker than usual reaction atau reaction dia selalu 4 plus mungkin dia 1 plus itu kita kena solve dia ataupun missing or weak or extra antigen ok important important atau mustahak kita mesti tahu age patient reason transplant adakah patient itu jalankan bone marrow transplant ataupun transfusion ataupun patient on medication ok ini boleh menyebabkan discurpan di blood grouping age transplant history transplant reason transfusion dan juga medication untuk pesakit atau patient ok sangat itu sajalah ini kemudian ini kemudian ok ini kemudian selepas lunch ok ada apa-apa soalan discussion lah apa soalan kemudian menanya ok saya harap you faham bahasa saya boleh saya harap saya try my best i try my best to explain kalau tak faham boleh tanya ok kami ucapkan terima kasih kepada Mr. Teng Tiansang atas materi yang telah disampaikan dan kemudian Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya yaitu penyampaian materi kedua tentang resolving ABO discrepancies and incompatible cross-matching yang akan disampaikan oleh Mr. Lee Jinjian selaku narasumber kedua pada workshop hari ini. Sebelumnya, kami akan membacakan CV dari Mr. Lee Jinjian terlebih dahulu. Lee Jinjian, total 8 tahun pengalaman sebagai MLT di National Blood Center Malaysia yang berkontribusi selama 2 tahun di Departemen Produksi Darah dan 6 tahun di Laboratorium Referral Immunohematology. Demikian CV dari Mr. Lee Jinjian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, acara akan kami serahkan kepada narasumber kedua. Kepada Mr. CJ, kami persilakan. Terima kasih. Sampai kita tukar slide. Nak kenal apa ya? Nak kenal saya apa? Tajuk yang saya akan sampaikan untuk topik yang kedua adalah resolving incompatible cross-matching. Apa maksudnya cross-matching? Semua pernah buat cross-matching? Pernah. Susah tak? ABO senang atau cross-matching susah? Dekat sini, buat cross-matching pakai tube method. Bukan dua-dua. So, perbezaan antara tube method dengan geometry, mana satu yang susah? Tube. Sebab tube ada tiga fasa. Sini panggil fasa kan? Tiga fasa. So, kalau geometry berapa fasa? Satu. A, G. Fasa A, G. Kerapa kita nak buat cross-matching? Kenapa? Kalau tak, saya akan pilih mana-mana satu. Ini cara saya, saya akan pilih dia. So, sesiapa yang tak dengar mic handphone, hati-hati. Okay, kenapa kita nak buat cross-matching? Sebelum, so, biasanya patient perlukan darah. So, kami kena buat cross-matching. Apa tujuannya? Apa objektifnya kita nak buat cross-matching? Yang tu yang pertama yang kita kena fahami. Kenapa? Kenapa susah sangat nak buat banyak-banyak test, step? Bagi je lah patient darah. Betul tak? Patient tak sihat, bagi je darah. Kenapa susah-susah nak buat banyak step? Kenapa? Tujuan utama. Kita nak double check. Kita nak pastikan gorangan darah adalah sama. Darah yang selamat di-transfuse kepada patient. Yang tu yang pertama. Yang kedua, kita nak elakkan... Apa? Yes. Transfusion reaction. Okey tak? Okey, tajuk yang dibagi kepada saya adalah resolving incompatible cross-matching. So, sepanjang presentasi saya akan menganggumi... Saya akan cerita overview Transfusion medicine. Yang kedua adalah introduction. Apa itu cross-matching? Sebenarnya, tadi saya sudah tanya. Yang ketiga, kenapa boleh berlaku cross-match incompatible? Apa sebabnya? So, kalau kita dah sudah tahu apa sebabnya, kita kena bagaimana selesaikan masalah itu. Yang tu yang kedua, yang the second one. Lepas tu saya akan kongsikan dua case study. Last adalah kesimpunan. Secara keserahan kita tahu, dekat transfusi. Transfusi kita perlukan donor. Betul? Yang kedua, patient. So, kalau saya ada donor, donor asyik derma darah-derma darah, tapi tak ada patient, tak guna. Betul tak? Betul, yang tu yang pertama. Kalau patient tu banyak, tapi tak ada donor, pun tak guna. So, itu adalah dua watak utama yang perlukan sepanjang transfusi medicine. Perlukan ada donor, perlukan ada patient. Baru proses, the circle tu boleh disambungkan. So, biasanya kita tahu, yang pada permulaan, donor datang, counseling, recruitment. Betul tak? Recruitment. Di derma darah, lepas tu kita akan buat apa? Konformasi. ABO, gorongan darah donor. Dengan apa? TTI. HIV, head B, head C. Betul tak? Hepatitis. Okay? Contoh, selepas tu ada kisah lepas kita buat processing components. Produce, pet cell, thrombocytes, FAP. Kadang-kadang, kita akan buat apa? Filter. Leukoside deprator. Filter leukoside. Yang tu panggil modification product. Product sudah sedia. Inilah step yang akan berlaku di lab. Di mana adalah pre-transfusion testing. Pre-transfusion testing, biasanya kita akan buat test apa? Cosmash. Antibody screening. Tak, yang paling penting saya tak sebut. Gorongan. Itu yang penting. Gorongan darah perlukan dilakukan. Lepas tu antibody screening. Jika patient perlukan darah, baru kita akan lakukan cosmatching. So, selepas kita buat cosmatching, darah sudah serasi dengan patient. Darah tu akan di-transfuse kepada patient. Selepas di-transfuse kepada patient, kita biar dia. Macam tu. Patient tu hidup mati, kita tak kisah. Tak kan? So, kita kena monitor patient. Betul tak? So, biasa dekat rumah sakit, doktor akan monitor patient okay ke tak okay. Adakah hemoglobin level dia meningkat atau tidak. Kalau mac acid transfuse, tapi hemoglobin tidak meningkat, maksudnya tidak berkesan. Confusion tu. So, kalau ada berlaku apa-apa, kita akan look back. Kita akan panggil terima sampel semula untuk siasat lah, investigate. So, introduction. Cosmatching yang penting utama dan objektif adalah kita nak pastikan ABO dengan RH2 yang itu yang pertama. Secara keseluruhan, kita tahu konsep kosmatching terbagi kepada dua. Yang pertama adalah major kosmese. Yang kedua adalah minor kosmese. So, apa perbezaan antara dua? Kita start dengan major. So, major kosmese kita akan menggunakan adalah serum atau plasma patient kosmese sekali dengan donor sel darah merah. Manakala, minor kosmese adalah serum atau plasma donor kosmese sekali dengan patient sel darah merah. Jadi, mana satu yang senang antara major kosmese dengan minor kosmese. Adakah perlu buat dua-dua? Kebaikan negara sekarang hanya practice buat major kosmese. Disebabkan oleh donor sudah untuk antibody screening. So, dulu-dua-dua ada dua method, maksudnya ada major dengan main... Ha, siapa? Siapa main handphone? Okay, main major. Okay, major dulu memang ada practice minor kosmese disebabkan donor tidak buat antibody screening. So, semasa buat kosmese, dia termasuk minor kosmese, dia takut donor ada antibody yang tidak compatible dengan patient. Tapi, kebaikan sekarang negara sudah practice donor antibody screening, secara tidak langsung minor kosmese sudah tidak dilakukan. Mereka akan hanya fokus kepada major kosmese. Secara prosedur, biasanya kita buat kosmese yang pertama kita kena check patient sample. Sama ada patient sample itu lice ke, lapermit ke, ada apa lagi? Gorseri ke, gorseri lice. So, yang itu yang pertama. Kita kena pastikan sample dalam kualiti yang bagus sebelum kita lakukan test. Sini panggil test ke ujian? Sama. Faham ya? Next, kita kena check adalah patient record. Patient record sangat penting, sangat membantu. Okey. Lepas itu, kita akan lakukan adalah gorongan darah. Selepas itu, kita akan lakukan antibody screening. Jika antibody screening positif, malakala kita perlu lakukan ujian lanjutan iaitu antibody identifikasi. Lepas itu, kita akan cari gorongan darah yang selasi dengan patient. lakukan cross-matching. Selepas itu, kita akan label pada blood bag donor. Itu adalah prosedur yang sama lah di mana-mana negara pun practice benda yang sama dia ada. Tapi, masalah sudah sampai. Bukan selalu akan cross-match corporative. Betul? kenapa incorruptible? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, macam mana kita nak selesaikan masalah ini? Biasanya, secara teknisi, dia akan takut, panik. Macam mana saya tetap nak buat persoalan. Jangan panik. Cari punca dia. Apa root cost dia? Apa masalah yang sebenarnya menyebabkan cross-match itu incorruptible? bukan sudah incorruptible suah panik lepas itu balik rumah. Macam mana tugas kena selesaikan dengan sepenuhnya. So, incorruptible boleh terbagi kepada dua penyebab. Sini panggil penyebab, courses. Dua penyebab. Yang pertama adalah emu, disebabkan oleh emu. Penyebab disebabkan oleh emu. Yang kedua adalah disebabkan oleh non-emu yang tidak kaitan dengan emu. Saya akan fokus kepada emu dulu. Di mana antibody screening adalah positif. Cross-match incorruptible. Tetapi auto-control adalah negatif. Okey. Yang ini mungkin disebabkan oleh allo antibody. So, seperti yang kita tahu, allo antibody boleh dihasilkan secara transfusi. Ibu mengandung. Betul? Satu lagi? Transplantation. So, tiga inilah yang penyebab boleh menyebabkan patient itu menghasilkan allo antibody. Allo antibody boleh to the high incidence antigens di mana dia adalah boleh bertindak balas kepada mana-mana sel darah sama ada pada antibody screening cells atau pada pemukaan sel darah merah donor. So, biasanya disebabkan antibody screening adalah positif. Maknanya kita perlu lakukan adalah antibody identifikasi. Kadangkala, kadangkala eh, teknisi sudah lakukan antibody identifikasi tetapi masih incompatible cross-matching. Yang mungkin adalah teknisi identifikasi salah. Dia mungkin terlepas pandan ada antibody yang berlainan. Yang di mana termis lah maksudnya incorrect identifikasi atau miss antibody. Yang itu boleh berlaku. Jadi, menyebabkan cosmet itu incompatible. yang kedua mungkin yang kedua mungkin phenotyping antigen negative phenotype may be incorrect phenotype. Maksudnya donor bloodbatch phenotyping adalah salah. Boleh berlaku juga. Okay. So, ada yang boleh berlaku. High titer co-reating antibody. Jadi, high titer co-antibody maksudnya co-antibody biasanya akan bertindak balas dengan kuat pada suhu kamar. Sini bagi suhu kamar kan? Room temperature. Tetapi, kalau yang titer yang sangat high, dia boleh carry forward. Dia boleh bring sampai ke pasal AHG juga. Itu boleh berlaku. So, cara yang kita kena selesakan masalah ini hanya satu. Re-investigate. Buat sekali lagi. Buat sekali lagi mungkin boleh dapat selesakan masalah yang ini. Yang kedua, antibody screening adalah negative, cross-matching incompatible, negative auto control. Okey, antibody screening adalah negative. Sepertinya saya buat cross-matching itu incompatible, tetapi telah berlaku incompatible. yang ini mungkin disebabkan oleh ABO incompatibility. So, ABO incompatibility maksudnya adalah slide face. Okay, slide face biasanya yang betul, kalau incompatible, dia akan bagi reaksi 3 hingga 4 plus. Sangat strong. Kuatlah reaksi itu sangat strong. So, biasanya kalau dapat cosme, dapat very strong 3 to 4 plus, first mungkin blood good adalah gorongan darah adalah tidak selasi. Okay, so, sama ada donor salah gorongan darah atau patient salah gorongan darah. Itu boleh berlaku. Atau maybe boleh berlaku di mana bad darah donor salah labor. Itu boleh berlaku. So, kalau salah labor masa kita buat cost matching pun salah interpretasi. Boleh juga berlaku patient plasma atau seren ada anti A1. So, biasanya anti A1 akan dihasilkan oleh patient yang subgroup A. Betul? Ini lagi dari Mr. Tam Topic. subgroup A pada tengah kan? So, subgroup A banyak. Betul lah? Ada A2, A1, A3, AX. Tetapi bukan semua subgroup boleh menghasilkan anti A1. Betul? Tetapi boleh. Contoh kalau A2 boleh menghasilkan anti A1. So, contoh patient ini adalah A2, dia telah menghasilkan anti A1, tetapi saya crossman menggunakan gorongan darah A, adakah corporative atau incompatible? sekarang patient sudah confirm dia adalah subgroup A2. Subgroup A2, dia ada anti A1. Jadi, jika patient perlukan darah, saya kena pilih gorongan darah. Bagaimana? Sekarang patient telah menghasilkan anti A1. Boleh tak saya gunakan gorongan darah A? Kenapa? sebab kebanyakan gorongan darah A adalah A1. So, kalau dia adalah A1, saya crossman dengan saya gunakan meja crossmash, dia ada anti A1, akan jadi bertidak balas incompatible. So, I'm confused. Puan-puan, faham tak? Sekit-sikit, eh? So, subgroup A2, subgroup A2, jika patient subgroup A2, dia menghasilkan anti A1, maksudnya, saya tak boleh menggunakan donor gorongan darah A untuk buat crossmatching. Sebab donor A adalah A1, majority adalah A1. So, biasanya, kebanyakan negara practice, patient yang subgroup A atau subgroup B akan crossmatch dengan gorongan darah O. Yang kedua, passive antibody. Passive antibody biasanya akan berlaku pada patients yang bukan blood group gorongan darah O. Okay? So, kenapa dia sebagai contohnya thrombocyte? Thrombocyte gorongan darah O, dia ada apa dalam itu? Anti A dengan anti B. Betul tak? Sebab kita buat preparation, kita menghasilkan thrombocyte, kita letakkan plasma, bukan additive solution. So, dalam itu ada anti A dengan anti B. Jika patient itu dia adalah gorongan darah B, dia transfuse thrombocyte gorongan darah O, banyak. NTA atau NTP kita akan tinggi dekat badan patient. Itu yang kita panggil passive antibody. Boleh ya? So, jika kita gunakan plasma atau serum patient yang telah ada transfuse dengan thrombocyte atau FAP, itu yang boleh meyebabkan incompatible muscle block cross-patches. So, macam mana kita nak selesai masalah ini? Kita akan gunakan cosmen dengan gorongan darah O, sehinggalah titel antibody itu sudah hilang. Yang ketiga, co-reacting antibody, maksudnya co-antibody. So, co-antibody biasanya akan berlaku disebabkan oleh anti-Luis A, anti-Luis B, anti-P1, anti-M, anti-MIA, atau anti-E, capital E. So, anti-capital E biasanya adalah jenis IgG, tetapi dia juga boleh adalah IgM type, IgM. Disebabkan saya sebut IgM, dia adalah core-reacting antibody. So, cara yang selesaikan masalah ini hanya melakukan antibody identifikasi. Jika perlukan darah, kita boleh supply adalah negative antigen blood kepada patient jika diperlukan. yang keempat, donor adalah DAT positif. Yang ini adalah komen berlaku DAT positif. Di Asia sebenarnya banyak berlaku DAT positif. Kenapa donor boleh berlaku DAT positif? Kalau mengikut research atau journal, maybe sekarang healthy lifestyle makan banyak supplement kan? So, supplement sometimes boleh meyebabkan donor DAT positif. So, jika kalau donor telah berlaku adalah DAT positif, maka darah itu memang tidak sesuai untuk cross-mask dan di-supply kepada patients. dekat Malaysia, donor yang ada DAT positif, donor akan dipanggil counseling. Dia akan dipanggil ke donor center buat counseling dan jadi dia akan sementara dia tak boleh demendarah, dia kena ada 3 kali lakukan kompet sehingga DAT negatif baru donor boleh di demendarah. Jika masih DAT positif, DAT positif, patient akan dirujuk kepada rumah sakit. Yang kelima, antibody to the low incidence antigens. Maksudnya, incidence antigens adalah apa? Maksudnya, low incidence adalah antigens yang kurang daripada 1% populasi. Contoh Indonesia populasi. Mungkin antigens itu bukan ada pada semua orang. hanya kurang daripada 1% dia ada antigen tersebut. Itu maksudnya low incidence antigen. Seperti CW, V, KPA, GSA. Ini sangat less low incidence antigen dekat Asia. Jika low incidence antigen screening cell yang kita pakai tak ada antigen tersebut, maka tidak dapat detect antibody tersebut kalau patient menghasilkan antibody. Faham tak? Patient telah ada menghasilkan antibody, tidak dapat detect pada antibody screening cell. Disebabkan antibody screening cell, tak ada antigen tersebut. dosage effect. So, dosage effect itu akan berkaitan dengan homozygous, hysterozygous. Apa maksudnya homozygous? Homozygous contoh, sebagai contohnya, pada permukaan cell darah merah adalah JKA. Hanya JKA maksudnya yang ini adalah homozygous. yang kedua, pada permukaan cell darah ada JKA dengan JKP, maksudnya yang itu adalah heterozygous. Dia ada dua. Kalau hanya satu, maksudnya homozygous. Kalau ada dua, maksudnya heterozygous. Jadi, jadi ya, homozygous boleh 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 apa? Boleh menyebabkan result reaksi weak atau negatif. Jadi, screening cells kena pastikan kebanyakan adalah heterozygous. Betul tak? Mana satu yang betul? Homozygous betul ke heterozygous yang betul? Betul. so, kalau heterozygous dia adalah kongsi antigen. Itu yang menyebabkan reaksi itu akan weak, lemah atau negatif. Jadi, screening cell yang kita nak adalah homozygous. Dia strong. biasanya kalau boleh menyebabkan negatif antibody screening, jika kita boleh lakukan antibody edifikasi genangan menggunakan enhanced technique. Enhanced technique adalah enzyme. Yang ketiga, di mana antibody screening adalah positif, cross-match incompatible, auto-control positif. So, biasanya kalau auto-control positif, kita akan fikir adalah kemungkinan patient dalam menghasilkan auto-antibody. Auto-antibody. So, auto-antibody boleh menyebabkan semua cells adalah positif. Biasanya adalah auto-anti besar. Auto-antibody besar boleh berlaku pada umur orang tua atau juga boleh pada IHA cases, auto-immune. Cara untuk kadangkala banyak negara practice jika dapat detail auto-antibody mereka akan lakukan adalah auto-absorption. Auto-absorption. Absorpt. maksudnya dia akan serap semua auto-antibody tinggal ELO-antibody sebab dia takut dia takut patient ada masyarakat auto dengan ELO. Jika dua-dua auto- dengan ELO bergabung jadi saya tak tahu mana satu dia akan serap semua auto-antibody tinggal ELO-antibody sahaja sebab kita yang risau adalah ELO-antibody bukan auto-antibody yang ini add one sikit lah so contoh kita fikir yang ini hanya auto-antibody biasanya IHA case kita akan menggunakan adalah pre-warm teknik so pre-warm teknik maksudnya kita kena lakukan semua test pada suhu 37 degrees celsius and some of the journal atau article dia suruh jangan gunakan least solution tapi panjangkan masa inkubasi yang kedua adalah ELO-antibody reacting donor red cell biasanya case ini disebabkan oleh patient baru confused so patient baru confused telah menghasilkan ELO-antibody bertindak balas pada donor red cell itu yang akan sometimes boleh berlaku auto-control pun positif DAT boleh menunjukkan mid-sfield reaction ada type population mid-sfield biasanya kita akan sebut pada tube method kalau pakai gel method kita panggil double population DP cara untuk selesaikan masalah ini hanya satu saja melakukan antibody edifikasi dapatkan apa antibody yang baru telah dihasilkan jika kalau patient perlukan darah secara emergency kita boleh lakukan phenotyping pada sampel yang pertama sebelum dia transfuse lakukan phenotyping dan supply kepada patient untuk emergency sahaja yang ketiga adalah non-specific reactivity non-specific dia akan nampak pan-agroutination semua pan-agroutination biasanya boleh berlaku disebabkan oleh antibody to the high incidence antigen high incidence antigen semua orang ada antigen tersebut maksudnya antibody itu boleh bertindak balas kepada semua antigen itulah yang melepaskan pan-agroutination yang paling common yang sekarang adalah multiple myeloma pernah dengar kan so biasanya patient multiple myeloma dia akan dapatkan treatment menggunakan darah tumac ini adalah rawatan dia rawatan treatment so darah tumac ini adalah antibody anti-CD 38 kita tahu yang nampak CD 38 CD 38 so dia akan treatment CD 38 itu akan memusnahkan target CD 38 dia ada antibody sebenarnya rawatan ini oh macam mana sebuah patient yang mati parmanoma dia telah menghasilkan dia banyak target CD 38 marker maka pada permukaan siah darah merah dia terlalu banyak CD 38 marker jadi untuk treatment kita kena menggunakan anti-CD 38 memusnahkan marker itu so pada semua orang siah darah merah memang ada marker CD 38 tapi biasanya orang normal dia kuantiti normal tapi kalau mati permanoma dia menghasilkan banyak pada permukaan itu banyak sangat so kita perlukan gunakan darah to make treatment untuk memusnahkan marker jadi kalau patient telah menggunakan treatment anti-CD 38 boleh bertindak beras pada screening cells atau donor cell sebab itu adalah cell darah merah cara untuk selesaikan kes ini kita boleh lakukan menggunakan DTT treatment DTT treatment maksudnya dia akan memusnahkan semua CD 38 apa permukaan cell darah merah supaya darah tumit itu tidak ganggu test kita yang ini advance lah mungkin reference center yang akan buat tadi kita cerita semua adalah disebabkan oleh emu sekarang kita akan fokus kepada non-imu non-imu boleh disebabkan oleh fibrin fibrin boleh meyebabkan false positive result dan biasanya fibrin disebabkan oleh semasa ambil sampel tidak mix dengan betul atau sampel terlalu lama simpan terlalu lama 3 hari 5 hari baru buat test boleh meyebabkan fibrin so nampak fibrin so untuk selesakan masalah ini kita ada 3 cara yang boleh lakukan yang pertama spin sampel maksudnya kita keluarkan plasma spin pada 3000 rpn selama 5 minit setelah spin dia akan nampak 5 minit 5 minit 5 minit telah mendak pada bawah jadi supernaturn kita ambil supernaturn untuk buat test tadi 5 minit macam ni kan dia melekat macam ni so selepas size spin dia akan nampak bulat kat sini jadi supernaturn tu bersih kita boleh buat test yang kedua boleh kita separate asingkan plasma incubate pada suhu 37 selama 15 hingga 30 minit lepas tu spin akan jadi macam ni jika dua-dua method ni masih tidak berkesan kalau mengikutkan AABB boleh menggunakan colloquine treatment yang ni kena beli reagent yang ni boleh cek dekat buku AABB so yang ni sebagai contoh sebelum spin memang akan ganggu test kita nampak yang ni jadi adalah false positive result selepas saya menggunakan method untuk buangkan fibrin cantik nampak so fibrin tidak mengganggu test yang ni untuk tube method kalau untuk gel method dia akan menunjukkan double population atas ada bawah ada so atas ni disebabkan oleh fibrin yang ganggu test result selepas saya lakukan cantik so yang ni adalah betul-betul positif yang ni jadi negatif dari sini pergi sini yang kedua adalah rural formation so rural formation tadi Mr. Teng sudah bagitahu biasanya rural formation disebabkan oleh diagnose multiple myeloma atau macrogrobin dunia disebabkan oleh protein itu banyak sangat boleh mengganggu so protein banyak biasanya akan kacau adalah reverse grouping betul boleh berlaku pada forward grouping tetapi boleh berlaku pada reverse so kalau reverse kita akan menggunakan adalah silen atau plasma so secara tidak langsung masa kita bawa meja kosme pun menggunakan silen atau plasma itu yang akan menyebabkan incompatible cost matching so cara untuk selesaikan masalah ini hanya satu saja maksudnya selai replacement teknik tadi Mr. Teng pun ada beritahu jika forward grouping kacau kita wash cuci cell tapi kalau reverse plasma kita akan menggunakan selai replacement teknik selain replacement teknik kita boleh 2 titik serum atau plasma campur sekali dengan sel dalam merah patient kita centrifuge sping tujuan adalah untuk antigen antibody bertindak balas lepas itu kita akan keluarkan supernatur keluarkan supernatur campur lagi 2 titik selain 2 titik selain ini dah panggil selain replacement lepas itu kita akan mix betul spin sekali lagi baca so proses tu agak ringkas simple je ok so next kita pergi ke case study saya ada 2 case study so baca dulu so dia ini adalah 36 tahun punya laki trauma patient dia dia ada dia perlukan lakukan emergency surgery ok emergency so doktor request 6 unit bed darah jadi blood bank kena perform lah dia menggunakan conventional tube method ok sebab emergency dia kena cepat patient telah transfuse di berunik masa surgery ok je tak ada masalah tetapi unit yang ke-6 baru transfuse 100 mil patient telah berlaku hypotensi maksudnya ada reaction jadi doktor pun cuba selesaikan masalah ini hypotension itu resolve lepas itu surgery pun sudah complete tanpa tambah apa transfuse lepas itu patient di transfer ke ICU ok so semasa sampai ke ICU urine dia ada berdarah urine hemoglobin urine eye kencing ada darah ini yang panggil hemoglobin so yang ini adalah salah satu symptom disebabkan oleh transfusion reactions jadi post transfusion sample dan beg yang ke-6 hantar ke bandara untuk buat investigations faham tak the scenario ok jadi bandara pun buatlah siasat investigation pre-transfusion sample maksudnya sebelum transfuse patient adalah gorangan darah O positif antibody screening adalah negatif DAT negatif tak ada masalah ok post-transfusion sample selepas transfuse 5 unit dengan 100 unit yang ke-6 borongan darah telah berlaku midst field nampak so jadi patient ini sebenarnya gorongan darah apa yang ini O yang ini nampak macam A betul tak nampak macam A antibody screening negatif DAT negatif satu lagi disebabkan dia hantar beg darah donor ke-6 mereka lakukan gorongan darah dia adalah A positif buat sekali lagi dengan cost matching memang incompatible but the saliva memang 3 plus AG dia adalah 4 plus so that is secara keseluruhan investigation nampak tak mana ada masalah pre-translation sample adalah group O ada mid-field ok tapi donor adalah A sebab itu yang incompatible pada saliva jadi siapa salah siapa yang salah sekarang itulah melebatkan patient muscle trump beg yang ke-6 telah berlaku hypotensi ini boleh disebabkan oleh wrong labeling label salah pada beg yang ke-6 sebenarnya adalah group A tetapi label sebagai O positif itulah pentingnya semasa sebelum kita buat cost matching kita kena lakukan check check segment donor betul tak pastikan dalam beg darabeg dengan label itu adalah betul ini inilah betul telah berlaku wrong labeling atau mungkin disebabkan tadi dia ada menggunakan convention method sebab emergency dia menggunakan tube method so tube method itu perlukan skill betul tak goncang kuat sangat negatif goncang kata kuat tak tahu positif ke apa dia perlukan skill so mungkin disebab emergency dia goncang kuat sangat dianggap yang itu adalah negatif sebab itu itu jangan hanya perform selai phase cost matching saja biasanya kita complete sampai ke peringkat AEG untuk selamatlah tes kes yang kedua kes yang kedua yang ini adalah lelaki yang 72 tahun ok so doktor request cosme 6 unit untuk preparation untuk get ready for the surgery patient history dia ada pernah ada riwayat riwayat pada tahun 2016 dia pernah transfuse 4 unit pet cell so sekarang nampak orang tua orang tua dia sekarang diperlukan 6 unit tetapi dia pernah ada riwayat pada tahun 2016 dia pernah transfuse 4 unit so sekarang result kurang darah dia adalah A positif antibody adalah negatif riwayat dia dia pernah ada anti JKB ok tetapi dulu dia ada anti-JKB tetapi kenapa sekarang dia antibody negatif mungkin titer antibody sangat low ok rendah dimana tidak dapat di tap pada sekarang sebab itu antibody screen negatif so disebabkan dia perlukan 6 unit jadi teknisi pun sudah cross-mereak 6 unit termasuk dengan auto-control unit 1 buat 1 2 3 4 dengan 6 semua compatible tetapi pada unit yang kelima incompatible 2 plus kenapa sekarang antibody screening adalah negatif tetapi cross-mash salah satu unit yang kelima incompatible macam mana yang ini banyak kemungkinan adakah kita cross-pass dengan phenotype blood sebab patient ada anti-JKB dia ada record JKB jadi kita tak boleh ambil mana-mana bag untuk cosmet kita kena select antigen negative blood untuk patient ini sebab dia pernah ada history sebab itu kita kena kelupakan cosmet dengan phenotype blood jika teknisi saya memang pilih negatif negatif tetapi kenapa incompatible mungkin salah phenotype itu boleh berlaku atau mungkin patient telah menghasilkan antibody yang berlainan yang dimana adalah antibody to the low incident antigen masa antibody screening tidak dapat detect atau unit yang kelima donor itu adalah DAT positif so nampaklah banyak kemungkinan so kena siasat satu-satu secara kesimpulan untuk resolving incompatible cosmetry kita telah belajar boleh berlaku kita boleh di classify kepada dua disebabkan oleh immune atau non-immune satu lagi pre-translation testing cross-matching tidak garanti tidak jamin yang itu adalah sangat selamat atau 1% adalah compatible disebabkan oleh antibody to the low incident antigens yang ketiga in compatible cross-matched non-group O patient adalah most probably due to the passive antibody ABO antibody yang ini biasanya akan berlaku kalau confuse banyak thrombocytes atau FFP dan keempat antibody to the high incident antigens maksudnya semua orang ada antigen dan antibody itu boleh berlaku daripada semua antigen biasanya kita akan panggil dia sebagai rare antibody ok sebagai contoh kalau di Malaysia rare antibody boleh adalah bombe anti-JK3 ok yang ini yang akan menyebabkan incompatible cross-matched yang kelima jika tidak confident dapat incompatible kena bincang dengan doktor dengan cross-matched banyak-banyak batu supply kepada patient selalu kena bincang dengan doktor atau pakar yang penting kita kena faham cross-matched menggunakan IAT phase maksudnya AG phase adalah-lah sangat penting ok itu saya sebagai kesimpulan untuk saya presentasi ada apa-apa soalan kami ucapkan terima kasih kepada Mr. CJ atas materi yang telah disampaikan hadirin yang berbahagia sebelum kita memasuki sesi Q&A acara selanjutnya adalah sesi Q&A kepada teman-teman yang mengikuti kegiatan workshop pada hari ini baik secara online maupun offline kami persilakan untuk bertanya terima 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 kasih. 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 hai 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 nanti oligasaridanya itu kan masih lurus namun jika terjadi sesuatu isiden pada bayi tersebut yang mengharuskan bayi tersebut itu ditransfusi bagaimana cara untuk uji perbedaannya hai 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 kid Ih vlog selalunya digunakan darah pusat betul kadang-kadang darah pusat dia ada water jelly yang boleh menyebabkan force positive sebaik-baiknya awak cuci jika awak dapat sampel daripada darah pusat ok jika memang masalah itu kekal awak boleh pakai heel prick heel prick kalau dia sebab newborn satu lagi, dia punya A atau B antigen not well developed so mungkin dapat weak reaction so kalau awak tak boleh confirm kalau dia perlu transfusi group O lah betul, group O ok, kalau bukan kes-kes kecemasan saja nak tahu blood group biar dia lepas 4 atau 6 bulan complete kita buat forward and reverse ok, biasanya kalau baby perlu transfusi dia akan hantar mother and baby sample betul betul kita akan gunakan mother sample untuk jalankan cross match untuk baby betul betul di practice macam ni kita kata mother example mother group O positif baby A positif newborn dia perlu darah apakah jenis kumpulan darah yang kita kena pilih apa jenis mother O baby A apa kumpulan darah kita perlu pergi A atau O O kenapa O kita ikut darah kumpulan darah ibu so kita cross match darah ibu tapi kalau ada masalah jangan apa dia report dia punya ABO blood group nanti you report AB mother O nanti bapak dia datang cari you betul kah tak mungkin kan mother O baby AB tak mungkin kan mungkin tak tak mungkin kan betul nanti bapak dia datang cari betul kah you want blood group ok kami ucapkan terima kasih kembali kepada Mr. Teng Tiansang selanjutnya mungkin ada yang mau pertanyaan kepada Mr. Lee saya ingin bertanya kenapa DCT positif di donor itu harus dipanggil dipanggil oleh PNG dan maukan konseling terus maukan pemeriksaan banyak tiga kali jika kontes tersebut positif harus di rumah sakit itu kenapa harus dipanggil dan selain menyebabkan transisi apa penyebabnya apa yang harus si donor itu terima kasih terima kasih kita ingin konsep dia sangat senang kalau sel darah merah adalah DAT positif akan berlaku apa lysis so kalau sel darah merah sudah lysis akan berlaku apa b-rubing akan tinggi betul kalau pilih satu lagi HP akan hemoglobin akan turun so jika seseorang itu HP sangat rendah cepat pensang kan cepat dia tak cukup darah itu bahaya so takut dia ada apa-apa penyakit yang menyebabkan DAT positif sebab itu pergi ke rumah sakit untuk siasat dapatkan rawatan itu so yang itu Malaysia punya praktis terima kasih kepada Mr. CJ atas jawaban yang diberikan sebelumnya kita coba ke teman-teman yang online dulu mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang online oke lanjut kita pertanyaan selanjutnya apakah ada yang ingin bertanyaan lagi mungkin cukup sekian sesi Q&A kita pada acara workshop pada hari ini untuk acara selanjutnya adalah Isoma yang ingin bertanyaan lagi yang ingin bertanyaan lagi yang ingin bertanyaan lagi Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 terima kasih.